Intro Saat musim hujan di sebuah hutan, hiduplah seikur burung kuau yang sangat rajin bekerja. Setiap hari, ia bekerja membuat sebuah lubang di batang kayu. Yang kemudian ia gunakan untuk beristirahat jika hujan turun. Si kuau bahkan tidak mengindahkan panas maupun hujan, karena tempat ia tinggal dan beristirahat sangat aman dan nyaman. Suatu ketika ia terbang ke arah rimba sebelah untuk mencari makan, Kuau bertemu dengan punai. Punai menyapa si kuau dan mengatakan, Hai kuau, kelihatan buru-buru aman, mau kemana? Kuau menjawab, Hai punai, saya sedang mencari makan. Apakah punai tahu di mana tempat buah-buahan yang sudah mansak? Punai menjawab, Iya, saya tahu ada di kaki bukit sebelah letak pohonnya. Lalu, kuau dan punai terbang ke arah pohon tersebut. Sambil memakan buah-buahan tersebut, Punai menanyakan kepada kuau, Kuau, apakah kamu tahu di mana pohon kayu yang sudah berlubang dalam dan aman untuk beristirahat serta berlindung dari hujan maupun panas? Iya punai, Kebetulan saya punya banyak lubang kayu yang sudah saya persiapkan, mengingat kini telah musim hujan. Kamu bisa ikut bersama saya untuk istirahat dan berlindung. Iya, baiklah kalau begitu, aku ikut kamu ya. Iya, terima kasih atas kebaikannya. Iya, sama-sama. Hari pun mulai beranjak petang. Kuau dan punai sudah aman kenyang. Lalu, pulanglah mereka berdua menuju lubang kayu yang sudah dipersiapkan si kuau. Hingga sampai pada tempat tujuan. Kuau dan punai beristirahat dan tidur dengan aman dan nyaman. Akhirnya cerita pun selesai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.